Intro Tau, gambarnya apa disitu? Hah? Kapten Patimura, saya cek lagi Tau uang 500? Dulu? Yang selembaran? Gambarnya apa disitu? Jangan lihat kesini Lihat ke atas Baik, dalam uang seribu ada tulisan Ada gambar, Kapten Patimura Siapa namastinya? Thomas Matelusi Pertanyaan saya, kalau yang jawab Bukan mahasiswa UPI, saya maklumi Tapi kalau yang jawab Mahasiswa UPI, Thomas Matelusi, saya pulang Teman-teman Siapa yang menyampaikan pada anda Kalau Kapten Patimura itu nama aslinya Thomas Matelusi Nama aslinya itu Bukan Thomas, tapi Ahmad Ahmad Lusi Seorang Kiai Punya pesantren, seorang yang Terdepan membela negara, sampai dikatakan Sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional Coba, saya ingin tanyakan kepada anda Dari mana bisa berubah dari Thomas jadi Ahmad? Anda bayangkan Halo, saya Lucia Siahaya Hari ini saya melakukan live Tepatnya di Gunung Marsala Gunung tempat Residen Vandenberg Oh iya Tempat di makamnya Residen Vandenberg Saya Lagi ada di Gunung Marsala Untuk mengikuti Jejak perjuangan Kapten Patimura Thomas Matelusi Saya bersama dengan salah seorang Peneliti Yang akan berbicara di tempat ini Agar kita masyarakat Maluku tahu persis Bahwa dari mana asal-usul Kapten Patimura Thomas Matelusi Ya, dari Lokasi Benteng Marsala Tepatnya Berada di kuburan Vandenberg Residen Saparua Yang pernah berkuasa di Di era Thomas Matelusi Ini merupakan salah satu Jejak Pembuktian bahwa Thomas Matelusi Alias Kapten Patimura Berasal dari Negeri Hulaliu Haturisi Ratanyawa Ini bagian penting Yang sementara ini Dari Sisi Perkembangan ilmu sejarah Khusus sejarah Perang Patimura Ada fase yang harus diluruskan Terkait dengan Fase asal-usul Kapten Patimura Yang Sebenarnya berasal dari Negeri Hulaliu Pulau Haruku Rekam jejak ini Baru diungkap Sekitar tahun 2018 Setelah sekian lama Kuburan ini Disembunyikan oleh Para leluhur Anak cucu Thomas Matulusi Pasca peperangan Di tahun 1817 Di Benteng Ustede Saperua Nah Ada keinginan kami Untuk lebih meyakinkan Bahwa Makam ini harus disentuh Dengan Para pakar arkeologi Untuk membuktikan Katalah Tulang belulang Yang ada dalam makam ini Benar adalah milik Tuan Besar Van den Berg Nah di lokasi ini Terbaring Tuan Van den Berg Istri dan Salah satu anak Yang menjadi Korban pada saat Peperangan di Benteng Ustede 1817 Nah Dusun ini Bernama Dusun Marsala Salah satu dusun Pusaka yang tercatat Dalam rehester Negeri Negeri Hulaliu Tahun 1859 Pemiliknya adalah Thomas Matulesi Yang empat dusun Salah Dan ini menjadi Rangkaian Pembuktian Bahwa Sejarah Matulesi Khususnya dari Segi asal-usul Harus segera Diluruskan Dan Kita Tidak mewarisi Sejarah yang Salah Terkait dengan Asal-usul Thomas Matulesi Nah bagi Basudara yang Mungkin sudah Menonton Video ini Boleh berkesempatan Mengunjungi Negeri Hulaliu Silahkan bertemu dengan Anak cucu Generasi Kedelapan Di Hulaliu Dan bisa Mendapatkan dokumen-dokumen Pendukung lainnya Di antaranya Silsila keturunan Thomas Matulesi Yang sudah dibuat 100 tahun lalu Tanggal 4 Maret 1908 Kemudian Dibilang Dari Silsila itu Membuktikan bahwa Thomas Matulesi Menikah Memiliki keluarga Dan bahkan Punya anak Tiga anak laki-laki Dan mereka Berketurunan Sampai dengan saat ini Sudah ada Generasi ke-8 Salah satu Bukti terakhir Yang saya temukan adalah Catatan Baptisan Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Hulaliu Tahun 1814 Masih tersimpan Sekarang Dokumen itu Di kantor Klasis Lease Di Tio Saparua Tercatat disitu Tiga anak Thomas Matulesi Dibaptis Siapa Bapak saksi Dan ibu saksi Baptisan Semua tercatat Dan ini menjadi Bukti baru Semakin memperkuat Asal-usul Thomas Matulesi Dari Negeri Hulaliu Nah Kita akan bergerak bersama Untuk tidak lagi Mewarisi Sejarah yang salah Terkait dengan asal-usul Batimura Ini merupakan Catatan rekomendasi Seminar tahun 1993 Yang dilaksanakan oleh Para pakar sejarah Di waktu itu Dan Pekerjaan untuk Meneliti lanjut Tidak sempat dilakukan Karena berbagai kondisi Dan syukur Dalam semangat Sebagai generasi Muda Maluku Kami melakukan Penelitian Dan menungkap Fakta baru Bahwa Thomas Matulesi Berasal dari Negeri Hulaliu Kami tidak menggugat hal lain Katakanlah Perang Saperuah Atau Fakta-fakta peperangan Di Saperuah Kami akui itu Sebagai sesuatu yang benar Hanya pada bagian Aspek asal-usul Ini mesti diluruskan Oke Salam Buat Maluku Terima kasih Oke Selamat pagi Teman-teman semua Kita mungkin Sudah menyaksikan Cuplikan dua video Di depan kita Video pertama Kita sudah Saksikan Bahwa penuturan Dari Ustadz Adi Hidayat Yang mengatakan Bahwa Thomas Matulesi Itu bukan beragama Kristen Tapi beragama Islam Nama Thomas Matulesi Itu bukan nama asli Tapi Nama yang asli Itu Bernama Ahmad Lusi Ya Terus video yang kedua Kita sudah Mendengar penuturan Dari salah satu Pakar sejarah Perjuangan Thomas Matulesi Di Maluku Ya Seperti teman-teman Kita tahu Bahwa Thomas Matulesi Adalah salah satu Pahlawan Yang berasal Dari Provinsi Maluku Ya Memang sejarah Thomas Matulesi Ini ada beberapa Versi ya Ya Kalau kita melihat Di Apa Sejarah Yang kita pelajari Di sekolah Dikatakan Bahwa Thomas Matulesi Lahir di Saparua Ya Padahal Teman-teman Memang di Maluku Itu ada Pulau Pulau Lease Pulau Lease Itu ada Tiga Tiga pulau Ya Yaitu pulau Saparua Pulau Nusa Laut Dan pulau Haruku Ya Jadi pulau Saparua Itu berada Di pulau Saparua Ya Sedangkan Pulau Liw Itu berada Di pulau Haruku Jadi ada Pakar sejarah Juga Yang mengatakan Bahwa Thomas Matulesi Itu Berasal Dari Hulaliu Ya Ada juga Versi yang lain Mengatakan Bahwa Thomas Matulesi Itu berasal Dari Desa Harya Ya Ini memang Beberapa macam Versi Yang Kita Dengar Ya Namun yang pasti Thomas Matulesi Itu Adalah Nama Asli Dari Kapitan Patimura Ya Jadi disini Saya tidak mau Perdebatkan Desa mana Desa yang Paling Apa Tepat Thomas Matulesi Lahirnya Itu Ada berbagai macam Versi disana Tapi yang Mau saya Tekankan disini Mengenai Nama Dan agama Dari Thomas Matulesi Jelas-jelas Sejarah Mengatakan Bahwa Thomas Matulesi Itu Adalah Nama Asli Dari Kapitan Patimura Ya Dan Thomas Matulesi Ini Berasal Dari Ya Ada Berbagai macam Versi Ya Dari Harya Atau Hulaliu Teman-teman Tahu Bahwa Harya Atau Hulaliu Itu Adalah Kampung Kristen Ya Itu Jadi Saya rasa Keturunan dari Thomas Matulesi pun masih ada sampai saat ini ya Dan ternyata Thomas Matulesi itu Ada silsila keturunannya ya Sampai saat ini Keturunan Thomas Matulesi sampai saat ini masih ada Dan mereka Mengatakan bahwa Benar Bahwa Thomas Matulesi itu Adalah Apa Moyang mereka ya Kapitan Seorang kapitan Patimura yang berasal Dari Hulaliu Atau dari Harya Ada dua persi disini Ya Yang pasti Hulaliu dan Harya ini adalah kampung Kristen ya Di sini Saya mau menangkapi bahwa Kenapa Ada orang yang Mau Mengubah fakta sejarah ya Bahwa Thomas Matulesi itu Bukanlah Seorang yang beragama Kristen Tapi beragama muslim Saya rasa bahwa Kita umat Kristen ya Dan Keturunan dari Thomas Matulesi juga tidak memperdebatkan Thomas Matulesi itu Beragama Apa ya Karena agama itu Tidak terlalu penting Yang paling penting adalah Pahlawan itu berjuang Untuk mendapatkan kemerdekaan Ya Tapi mengubah sejarah Mengubah fakta sejarah Itu sebuah pelecehan menurut saya ya Karena Misalnya ya Saya yang beragama Kristen Tapi Kemudian dibilang Bahwa Saya beragama muslim ya Pasti saya tidak terima ya Ya Atau Atau Orang lain yang beragama Islam ya Faktanya seperti itu Tapi kita Memutarbalikan fakta kita Dan dia beragama Kristen Ya itu Sebuah apa ya Tindakan yang Atau Disebuti lecehan juga ya Karena memang tidak sesuai dengan faktanya Jadi teman-teman semua Mari kita bertegang kepada fakta sejarah Buat Thomas Matulesi adalah Pahlawan nasional ya Ya Dan dia memang beragama Kristen ya Dan orang Kristen juga tidak memperlebatkan hal itu ya Jadi Jangan dibolak-balik fakta sejarah Karena itu akan Menambah Apa Diskusi yang panjang ya Bahkan menambah berita-berita hoax Yang bisa menambah Pertentangan Sama kita Anak bangsa Ya Jadi apa yang menjadi bukti sejarah Jangan dirubah-rubah Ya Biarkan itu Seperti aslinya Ya Oke teman-teman Demikian tanggapan saya Bahwa sekali lagi saya menegaskan bahwa Thomas Matulesi Adalah seorang Kristen Dan Tadi menurut pakar sejarah dikatakan Ternyata Sulat baptisan dari Thomas Matulesi itu Masih tersimpan semuanya Di sebuah kantor klasis Di sebuah gereja yang ada di Maluku Oke demikian Informasi dari saya Terima kasih teman-teman Selamat siang